Apakah bisa atau tidak bola keras dimainkan dengan ganteng? Dan semangatnya aku memberikan umpan di sana Dengan cantik bola pertama di game Di situ kembali Seorang dendong Masih aku keras Semangatnya aku memberikan umpan di sana Semangatnya aku memberikan umpan di sana Masih aku Coba-coba di petik bola pertama seorang dendong Ayo! Ayo! Kembali kembali seorang piat Mencoba lagi-lagi tegung Membongkar Sayap kiri dan kanan Akan meluas ruang tembak Anda Diterima dengan semangat seorang piat Dan kembali ada aku di sana Masih Eric Baru Kembali akan beruntung Satu masalah yang diberikan oleh Putra Ratu Jahe Iya Ratu Jahe selalu memiliki Seorang aku sebagai jabatan toser kita lihat Masih mampu dijaga dengan baik Bagaimana tubuhnya Ege Akan kembali angka menambah Dua melawan satu Dua angka lahir di komputer Melainkan seorang apu lagi-lagi sebagai jabatan toser dari anak Ratu Jahe Dia coba-coba kerja keras banting tulang peras keringat Namun Seorang Sandi kembali muncul Dikatakan kalau kaca bisa patah Kalau kayu bisa pecah Begitu juga angka bisa menambah Satu melawan bola Mari kita lihat Bagaimana apakah bisa atau tidak bola keras Dimainkan dengan ganteng Dan semangatnya Aku memberikan umpah di sana Dan cantik bola pertama di kiri Di situ kembali Seorang Gendon Masih dia berubah dan bola Dan Baik Kepayakan berhasil dan bola di sana Dua Satu Bola 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 Senjata Bola Ayo Tidak berhasil Kita lihat Dan Gegangnya Pukulan yang Ras Lumayan hasil Lumayan hasil Wondong Tugus Sangat beneran Tugus Tugus Mulai Ada protes protes mungkin itu satu pelajaran tapi nggak apa-apa ya namanya juga pertandingan pasti hari terjadi tapi dengan otak yang dingin dengan kepala yang dingin kita lihat bagaimana munculnya pertama kembali ke Jemau tegangnya dua insan mereka sama-sama bangkit dan disitu akan datang pertahanan yang kuat penafia tidak ragu begitu Sande lepas mencoba dia akan kalahkan lawan dengan semangat bersatu-bersatu mereka akan coba membalasnya kita saksikan kita lihat bagaimana reaksi yang cepat banget dimiliki seorang Sipi kejar ya masih masuk di tangan seorang 3-4 hanya satu itu sama akan digejar kenal Agung Laksana Olfar ini di Agung Laksana masih Agung Laksana di petik pula pertama dengan cantik Libero itu dia terjadi pergerakan yang hebat tapi kembali Muhammad Sandi Akbar kembali akan bekerja keras banting tulang peras keringat karena semangatnya bukan main dua insan mereka sama-sama saling jagal dan kembali seorang pihak bekerja keras pergerakan yang hebat macam Agung Laksana kalau pemain sudah memasuki kemar kembali area pertandingan kembali akan coba Muhammad Piat kembali berbicara dengan tangannya Oh sayangnya setelah telur akhirnya angka suci dilahir tujuh oh ini betul ya tujumpat tujumpat hanya tidak tertinggal di babak yang kedua ketiga ini ayo kita lihat bagaimana apakah bisa atau tidak pula pertama dimiliki mereka terjadi balasan yang luar biasa mereka sama-sama saling jagal mampu atau tidak pula pertama dimiliki seorang Sandi akan tepat kembali lucunya Agung Laksana hai 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 oleh dan adek Odon dan pun menjadi Yuma tutup ini akan lebih cepat bola dikuasa di sana dengan tenang orang Cahaya akan beruntung 8 malah 5 oke kembali seorang Egy lagi-lagi muncul apalagi dengan satu tindakan yang sempurna dikuikir langsung diberikan nomor empat siapa keberanian melintang sorong didang maka pun menjadi 6-8 mari kita lihat ini dia pihak masih pihak masih pihak masih pihak masih pihak luar biasa seorang super Anda akan coba dikatakan keras dengan keberadaan seorang Gendon akan beruntung berasesor Gaya Tipu akan berhasil dengan angka menambah 9 melawan Anda Gendon kesempatan mencoba membongkar musuh berat Anda apalagi dengan takut pahala Anda kalau tidak masih gampeng menjadi tujuh sembilan cuma dua saja untuk sama mudah atau tidak bisa dong karena jelas ini pertanungan luar biasa mereka balas gendang dengan tipu daya tangan lagi datang kiri juga sama siapa yang bisa mengalahkan hari lebat yang sang di akbar dengan angka menambah 10 melawan balik saksikan sama-sama bahwa jelas orang Cahyana main dengan sportif Cahyana dan dibalas di belakang mainkan Cipi balik menjar jam tayang kita lihat dengan angka bertambah 8 melawan sport tidak jauh berbeda dua untuk sama dikejar kembali dengan baik mari kita lihat bagaimana Pak Api Satokin dan nomor 4 kembali Soong Jidan dan itu dia terjadi Gendon menerima bola dan dibalas dengan pukulan keras memainkan Sandi Abar angka menambah menjadi sembilan sebelah-sebelah karena Sandi bermain dan keras kita lihat mereka tidak putus asa selalu setia dan kembali kita lihat ini dia terjadi pertarungan yang mulia namun bola mentah keluar dikatakan mantul mantap betul maka pun menjadi sembilan sebelah hanya dua untuk sama dikejar abu ini dia abu, masih abu sobat-sobat peti bola pertanda seorang yang dong iya mia saya bulam pertama sekali ini tidak kesana beli sekali barang Tengah melawan sembilan akan coba tegang di mainkan mereka dan dibalas kembali tidak terjadi k SC High Fire berani menyamakan atau membalasなた 10-12 0wagos Raid Malibes Tak... kita sasikan sama-sama bahwa bola-bola dimiliki Soong Sipi dibalas kembali bola pertama sangat indah gaya-gaya lambat terjadi gaya bola terjadi masih mampu dia piat mengejar dan bagaimana kembali disitulah kembali gendong akan beruntung 13.10 masih nomor 6 siapakah gerangan Rizky Ilya Rizky tepat Rizky di posisi anda dibalas semua pentia di sana tapi cepat ambil ini dia bisa atau tidak dengan kerja keras mereka tapi Rizky cepat ambil tindakan disitu hebat Rizky kembali jelas masuk ini terlihat yang lompat putus saya masuk dan teman-teman menjadi hebatnya serangan yang dimainkan 15 malah lancar 15-11 saudara-saudara kita dan ternyata ada pelanggaran kita takkan angka berhasil 12-15 masih 3 peri untuk sama kejar kembali dan baik ini dia soalan piat kembali piat masih piat masih piat hebatnya piat kerja keras piat masih dijabat di sana ada pertanyaan kita lihat bagaimana ada soal kita lihat di Jawa Pagi dan itu dia Sander luar biasa Sandi Akbar A16 malah 12 untuk tim Outmonggo kembali kita lihat di depan panas kanca pertandingan yang luar biasa mereka sama-sama punya jagoan kita apalagi atlet idola yang ditunggu-tunggu tiga punggur diadak di Baito 17-12 kesempatan dibiarkan bola lebih baik karena luar seperti amper dipakai terasanya 13-17 masih keempat untuk sama kejar kembali dengan baik dan bagaimana reaksinya cukup tenang apalagi serangan dan ada kembali bagaikan orang Cahyana dan kita 18-13 Muhammad Cahyana kita lihat bagaimana ini balasan yang kejam dimainkan oleh anak ratu jahe kembali ratu jahe original pukulan keras melalui tangan 65 melalui kan sipir iya bukan hanya produk herbal tapi yakin karena produk original yang selalu setia diayomi lawan anda maka ternyata angka menampak kesempatan bola-bola-bola dimiliki dengan baik siapakah di nomor 4 seorang jidan masih jidan ini dia jidan mencoba akan dibalas dengan baik itu dia balasan yang kejam dimainkan seorang bermain mahal Sadi Akbar kita lihat anak-anak Agung Laksana kita sasihkan Agung apalagi Erick Baro namun tidak ada kawan disana dikatakan mati langka dan kesempatan angka menalah 21 14 mari kita kita tonton ini kesempatan kembali Agung Laksana Olfar masih cukup otoh disitu dibalas Agung Laksana namun tidak terjangkau karena borat keluar maka poin 15 21 Muhammad Apu kita lihat ini dia sosok pemain yang cukup mahal lagi-lagi jabatan toser yang selalu akan agresif tapi umpan potong diberikan begitu kolaborasi diberikan tosernya siapakah dia nomor 2 selain keguh maka poin menjadi 2-2 melawan 15 seorang teguh sebagai jabatan toser apalagi nomor 8 kita lihat kelingkan Sandi yang mana kejauh Sandi akan coba apuk walaupun fiat mereka bermain tangan bidah tangan-tangan sama-sama akan bala kejauh masuk kembali malah Sandi kejauh Sandi Sandi Agbar kemarin 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 Sandi Agbar rambut pendek selalu dia akan semangat rambut pendek akan cepat bukelannya kita lihat oh tapi sayang terluka maka poin 16 23 16 23 masih kembali bola lucu di kuali semenin baik disitu munculnya seorang sipi dipalas teguh disana kembali muncul nomor 6 melengkar 24 atau green point namun TO diberikan kembali boleh karena waktu insya Allah masih cukup kewasi kepada abdesi abdesi kabupaten seberang disiapkan maupun agung laksana duta untuk main berikutnya kembali ke lapangan kita lihat angka pertama menjadi 17 24 ternyata pengen kelasuan sudah tumbuh kembali apakah ikhbar akan bisa menyamakannya karena jelas bahwa orang pemeng genjong akan berhasil menghabiskan sudah keliwayat akhir babak kedua bagaimana kan nanti terima kasih